Beredar di media sosial, nama-nama yang akan menjadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran. Salah satunya, Hotman Paris yang disebut bakal menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkum HAM. Dengan tegas, Hotman menolak menjadi Menteri Prabowo-Gibran. Hal itu disampaikan oleh Hotman Paris melalui postingannya di Instagram. Dalam pernyataannya, Hotman mengaku lebih nyaman menjadi pengacara dibanding mengemban tugas jabatan negara. Kondisi itu dikarenakan pendapatan yang didapat sebagai pengacara lebih besar dibanding menjadi seorang Menteri. Hotman membocorkan bahwa dirinya bisa mendapat upah ratusan juta rupiah hanya dengan satu klien. Sementara menjadi Menteri, Hotman mengatakan hanya mendapat gaji 100 juta. Sang pengacara kondang menyentir seorang Menteri akan bisa mendapat gaji banyak jika mencuri. Dikutip dari pos Belitung, Gibran Raka Buming Raka pun telah menanggapi beredarnya bocoran seputar susunan Kabinet Prabowo. Ia mengatakan perlu melibatkan semua tokoh dalam penyusunan Kabinet, termasuk Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!